Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa sekalian yang berbahagia pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan pekebun kelapa sawit yang menanyakan mengapa kebun kelapa sawit saya ini jarang sekali atau tidak pernah mencapai sesuai potensi yang ada jadi penyebabnya apa kira-kira gitu jadi ini pemirsa memang kita nanti dalam berkebun itu tentunya kan sangat sulit sekali untuk mendekati potensinya jadi nanti yang akan kita kejar sehingga tidak hanya yang maksimal nanti juga yang penting adalah ada faktor marginnya jadi kalau kita mengejar sekali dari potensi itu tergantung nanti biaya yang dikeluarkan jadi ada tiga penyebab kebun kelapa sawit kita itu tidak mencapai sesuai dengan potensinya jadi kalau di gambar ini potensi itu yang 100% ya kan yang hijau ini ini semua tercapai sesuai potensinya tapi selisih atau gap yang pertama namanya kan ada tiga gap gap yang pertama ini adalah yang maksimal yang secara ekonomi dapat tercapai itu faktor-faktor apa saja yang di gap satu ini itu yang ekonomi yang maksimal yang bisa tercapai ini sangat dipengaruhi oleh gap satu yang terdiri dari alamnya yaitu cuaca dan bahan tanaman jadi ini kan gapnya yang urut-urutannya dari atas ke bawah nanti mana yang bisa dikendalikan dan tidak makanya yang ini menjadi penyebab utama kita tidak tercapai target gap jadi selisihnya juga sekitar 20% dari potensinya yang ada nanti kita bahas secara detail gap satu itu apa saja tapi secara umumnya yang besar-besarnya gini yaitu cuaca kita bagaimana cuaca curah hujan itu juga tidak bisa diprediksi secara tepat dan sesuai kebutuhan yang diharapkan kemudian bahan tanaman bahan tanaman masih bisa tapi kan bahan tanaman juga untuk mencapai potensinya dipengaruhi yang lain-lain jadi ini masih gap yang pertama yang gap yang kedua kenapa tidak tercapai yaitu biasanya adalah Y-nutrisi artinya apa? hasil karena limitasi keterbasan dari nutrisi yang memasuk tanaman kelapa sawit kita malah ini gapnya bisa sampai 20% juga ini gap nutrisi nah ini solusinya yang nanti kita lihat adalah di pemupukannya kalau makanannya kurang ya kena di gap dua ini kemudian yang yang gap yang ketiga yaitu adalah yang aktual selama ini kita gapnya capai yaitu y aktual atau hasil yang aktual itu gapnya itu dengan antara y-nutrisi tadi juga 20% nah jadi total gap itu gap 1, gap 2, gap 3 itu total bisa 60% nah itu makanya dari potensi tersebut harus kita apa namanya kurangi gapnya selisihnya supaya hasilnya lebih tinggi lagi ya untuk gap 3 ini apa gap 3 ini terdiri dari kultur teknis dan manajemen panen jadi kultur teknisnya apa yaitu pemumpukan itu sendiri tepat tidak kemudian apa namanya gulmanya dikendalikan hama penyakitnya manajemen kanobi nah kemudian tidak tercapai target karena gap 3 itu adalah juga ini manajemen panen jadi dari panennya angkutnya dan olahnya nanti jadi ini akan sangat mempengaruhi di gap yang ketiga selisih yang ketiga itulah kenapa kebun lapas sawit itu tidak tercapai karena 3 gap tadi 3 selisih di posisi di mana ini supaya kita tahu menjelaskan hasilnya bagaimana kemudian kita lihat secara detail ya ini tadi penjelasannya tadi yang ini kita lihat sekarang secara detail jadi dari y potensial yang paling atas 100% kemudian kemudian kita lihat terus hasil maksimum tadi ada di potensial ada hasil maksimum kemudian ada namanya gap 1 gap 1 gap 1 gap 1 apa yang sudah saya jelaskan tadi dari maksimum ke selisihnya ke hasil ekonomi ekonomi itu namanya gap 1 selisih 1 itu sangat dipengaruhi oleh 1 cuaca yang ini sudah dikontrol itu jadi ada kemarau ada kebakaran kabut asap tentunya akan mempengaruhi dari itu tadi hasil tadi yang kedua bahan tanaman jadi bahan tanamannya gak cocok banyak yang apa illegitim atau palsu menggunakan yang tidak unggul kemudian kalau menggunakan unggul pun juga harus dilihat juga populasinya tepat tidak nanti kalau terlalu rapat etiolasi terlalu jarang juga kurang hasil asimilatnya kemudian banyak yang menyimpang tidak yang non-folio yang tidak memberikan kontribusi jadi harus dilihat ini gap 1 ini harus dilihat kalau bahan tanaman masih mengendalikannya masih relatif bisa dibandingkan cuaca tadi jadi cuaca itu sulit kalau secara hujan buatan juga mahal sulit dan sebagainya itu pembahasan untuk gap 1 jadi bisa dikeliling gap 1 di kebun kita itu masalahnya dimana bisa dicari apakah memang cuaca atau bahan tanamannya bahan tanaman dilihat kalau ini tidak tercapai ini sulit tercapai itu namanya hasilnya hasil ekonomik yang maksimal maksimal nah gitu kemudian dari gap yang kedua dari hasil ekonomi maksimal dan selisih nutrisi tadi karena nutrisinya tidak tercapai maka gapnya itu 20% lagi gap kedua itu adalah gap masalah nutrisi artinya kan kalau disini tidak benar memubuknya rekomendasinya enggak cocok ya jadi hilang lagi 20% itu selisih atau gap yang kedua gap ketiga itu tadi yang saya yang hanya kalau ini tidak apa ada namanya nanti dari hasilnya itu kan hasil yang aktual yang selama ini tercapai dari total itu semua yang mempengaruhi 3 gap itu lah sekarang kalau yang itu yang tercapai itu lah gap hasil aktual aktualnya berapa dari semua tingkatan tingkatan potensi tadi nah kalau kita menghilangkan gapnya berapa berapa selisihnya nanti itu lah gap aktualnya bisa tinggi gap aktualnya jadi dari beberapa tingkatan tadi bisa dicari kemudian gap titik ini yang paling banyak yang paling semakin kebawah semakin itu yang paling mudah bisa dikerjakan dikontrol yaitu kultur teknis bagaimana cara budidayanya jadi ada pengendalian kurma hama dan penyakitnya cara memupuknya efisiensinya menggunakan 4T tidak drainasinya bagaimana itu itu pun kalau semua dijalankan kalau gapnya masih hasilnya masih belum tercapai karena masalah manajemen panennya jadi panennya ini gimana panennya banyak buah tinggal enggak di kebun tertinggal kemudian angkutnya bagaimana enggak terangkut lagi kemudian cara pengulangnya di pabrik lagi menurunkan efisiensi dari apa random m jadi ini 3 gap inilah yang bisa kita melihat dimana posisi masalahnya kita itu ada dimana itu 3 gap dan lebih gambaran lagi ya ini kami sampaikan kalau kita lihat antara gap dan faktor produksi itu kita kita lihat ya sama tadi jadi faktor pertama itu sebetulnya adalah faktor produksi tadi itu gap itu kalau diterjemahkan ke yang lain adalah faktor produksi faktor produksi pertama adalah tadi cuaca dan tanah cuaca itu ya sinar matahari suhu curah hujan itu tadi tanahnya kesuburannya topografinya fisik tanahnya gimana kimianya gimana yang gitu dari cuaca dan tanah ini jadi faktor namanya lahan jadi lahan itu aja sesuai potensinya makanya ada edi evaluasi kesesuaian lahannya masuk S1 S2 S3 S1 S2 dan sebagainya itulah faktor yang pertama gap satu tadi itu faktor produksinya disini lahan lahan ditambah lagi sebelahnya adalah bahan tanaman jadi kalau di bahan tanaman ini jadi dengan lahan tadi itu menjadi gap yang pertama nah gitu ini dilihat dari sini gap yang pertama kemudian potensinya dilihat evaluasi tadi makanya di evaluasi kesesuaian lahan nanti ada yang tanah-tanah marginal tanah kampul tanah pasang surut tanah berbuket darah apa namanya berpasir tentunya itu pengelolaannya sendiri makanya ini harus diketahui faktor penyebab itu tadi di gap yang pertama jadi kemudian yang gap kedua itu kan faktor nutrisi tadi makanya ini di gap kedua ini faktor pengembukan penting untuk menyelesaikan masalah tanahnya itu tadi kemudian kita sudah masuk sekarang lagi yang gap ketiga gap ketiga di proses produksi produksi aktual potensial dan sebagainya tadi faktor kultur teknis kita ulangi lagi kultur teknis ada penyakit penunasan konservasi tanah dan air pengendalian rangkuman dan yang yang terakhir tentunya adalah yang saya bilang manajemen panen masuk di gap ketiga yaitu panen angkut dan olah nah gitu inilah rangkuman penyebab kebun kita tidak tercapai secara teoritis dari hasil aktual ke hasil potensial yang maksimum tadi masalahnya ada dimana ada tiga letaknya tiga selisihnya gap satu gap dua dan gap tiga oke mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberikan gambaran kita bagaimana kok kebun lapak kita belum tercapai produksinya produktivitasnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati